Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah turun langsung ke pedalaman Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kaso, Jumat 25 Maret 2022. Menjalani kawasan terjauh yang hanya bisa diakses roda dua, rombongan menaiki pegunungan memasuki hutan lindung menuju desa Kamawakan. Bersama Wakil Bupati, para tamu ini menyaksikan hasil pembangunan Masjid Istiqomah di desa Bumbu Yanin, Jalan Mangkujaya, RT3. Masjid ini berdiri indah berkat bantuan dari berbagai pihak yang digalang Lazismu. Dan Alhamdulillah ini kita bisa lihat arsiteknya luar biasa kearitan lokal. Karena itu kami juga dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas sinergisitas ini. Dan di sini juga hidup rupun antara aliran kepercayaan dengan masyarakat muslim, dengan krester, dan tentu juga di sini ada warga kita yang beragama Hindu. Oleh karena itu, dengan adanya kebersamaan ini, ini menunjukkan bahwa hal yang sangat positif bagi sebuah perkembangan keberbedaan agama kebenekan di Tulu Sungai Selatan. Sumbangan susulan datang dari pemerintah Kabupaten KSS sudah bisa dimanfaatkan bagi pengadaan fasilitas penunjang lainnya. Masjid ini kemudian diresmikan pengurus pusat Lazismu yang diharapkan bisa terus bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat di pedalaman. Ya, ke depan tentu kita berharap ini akan berkembang terus dan berkesinambungan. Jadi kita sekedar kali datang, setelah itu lalu pergi. Dan Muhammadiyah di mana-mana bekerja dalam sunyi. Tidak banyak publikasi, tapi kita terus berbuat untuk bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai tagline kita memberi untuk negeri. Di kesempatan ini juga dilaksanakan sholat Jumat Perdana yang mengajak jemah istiqomah dalam iman dan taqwa sekaligus mendorong pengembangan siar Islam dan bersama menggalakkan pemberdayaan dalam mewujudkan keadilan sosial. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.